Intro Bagi kalian yang belum menonton part 111, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu Agar kalian bisa mengikuti alur cerita terbaru Dan seperti biasa jangan lupa siapkan kopi hitam, kopi susu, kopi kendil, kopi kapal api, kapal terbang Terserah ludah maunya apa, serta pakai headset biar lebih nyaman mas bro Baiklah para jemaah sekalian, di episode sebelumnya kita telah melihat hal yang tidak terduga Dimana ternyata Sarada mengeluarkan api Amaterasu ke arah kode Yang akan menyerang Boruto dengan tangan berbentuk badak berjula Alhasil Boruto selamat dari serangan tersebut Boruto pun mengatakan Sarada Sejak kapan kau bisa mengeluarkan api hitam Amaterasu? Sarada pun menjawab Ini cerita yang panjang Tapi aku akan mengatakannya dengan singkat Dimana ketika Boruto masih bertarung dengan kode Dan Hidari bersiap menggunakan hujan petir yang sangat besar Dan memuculkan naga petir yang ukurannya jauh lebih besar daripada sebelumnya Orochimaru pun menggunakan Goju Rasomon untuk menghalangi naga itu menyerang mereka Sekaligus dilapisi dinding tanah oleh Kasin Koji Mereka berdua berniat untuk melindungi Sarada Kemudian Sarada menggunakan Susano yang belum sempurna untuk menjadi tameng tengah akhir Ketika naga petir itu menyerang mereka bertiga Dinding Rasomon yang dilapisi elemen tanah pun hancur Dan Paman Oro dan Koji menyuruh Sarada menghindar saja Dan ketika naga petir itu sudah di dekat mata Sarada Tiba-tiba Sarada bisa menggunakan api Amaterasu Dengan begitu Sarada menyelimuti dirinya dan mereka berdua dengan Amaterasu Agar petir yang menyambar dari naga itu padam Namun tidak sepenuhnya menutupi mereka bertiga Dan terjadilah ledakan yang sangat besar Dimana Kasin Koji dan Orochimaru terkena serangannya Namun tidak separah yang kita duga Itulah kenapa aku bisa mengeluarkan api hitam Amaterasu Boruto Kata Sarada Boruto pun menjawab Kau memang hebat Tapi syukurlah jika kau sudah bisa memakitkan beberapa kekuatan dari Mangikyo saringanmu Sarada Dan Hidari pun mengatakan Tidak ku sangka kau selamat dari serangan hujan petirku Uchiha Sarada Baguslah jadi aku bisa melanjutkan pertarungan denganmu Kode aku akan bertarung dengan Uchiha Sarada Kau urus saja pertarunganmu dengan Art Suzuki Boruto Tapi tiba-tiba Boruto mengeluarkan cakra birunya yang meluap-luap seperti Super Seiya dan mengatakan Kalian tidak usah repot-repot Kami akan menghadapi kalian berdua disini Boruto pun mengatakan kepada Sarada Sarada pegang tanganku Sarada pun sedikit malu dan mengatakan Apa? Kenapa aku harus pegang tanganmu Boruto? Boruto pun tanpa pikir panjang memegang tangan Sarada Dan terjadilah cakra biru Boruto menyelimuti tubuh Sarada Apa ini Boruto? Kata Sarada Boruto pun menjelaskan Tenang saja Aku menyelimuti tubuhmu bukan berarti sebagai tamengmu Tapi ini untuk mengetahui reaksi yang akan kau perbuat Dan dengan ini Aku bisa melihat apa yang kau lihat Terlebih lagi Aku tidak perlu bersusah payah menggunakan Hirai Shino Jutsu Dengan mengepalkan tanganku Jadi bersiaplah Kita akan menyerang mereka tanpa ampun Sarada pun mengerti dan mengatakan Baiklah Boruto Ayo Saatnya kita memimpin jalannya pertarungan ini Apalagi Indonesia lolos masuk ke 16 besar piala Asia Jadi kita harus bersiap-siap mengalahkan Kode dan Hidari Bersiaplah Sarada Aku akan melemparmu ke arah Kode Boruto pun dengan memegang tangan Sarada melemparnya ke arah Kode dengan cepat Dan akan menyerang Kode dengan tinjunya Kode pun bersiap-siap dengan serangan Sarada Tapi ternyata Sarada menghilang dan berpindah tempat di depan Hidari Hidari pun terkena tinju Sarada dan terpental Tapi Sarada sudah menyiapkan tali untuk mengikat Hidari dan menariknya kembali Di sisi lain ternyata Boruto ada di belakang Kode dan menyerangnya Kode pun sangat terkejut dan terpental ke arah Hidari yang ditarik oleh Sarada Tapi dengan Boruto menempelkan tanda Hirae Shin ke tubuh Kode Dia pun berpindah tempat dengan Kode yang mengarah ke Hidari Sedangkan Kode terpental menuju ke arah Boruto Jadi Boruto ada di tengah-tengah Kode dan Hidari Boruto pun menggunakan Jutsu Hake Hasangeki Untuk menyerang Kode dan Hidari Sekaligus yang terpental ke arahnya Saat menggunakan teknik ini Boruto akan menyerang musuh dalam jarak yang dekat Dengan kekuatan segaligus kecepatan penuh Pertama-tama Boruto perlu memancarkan chakra melalui telapak tangannya Setelah itu dia akan menyerang musuh dengan telapak tangan tersebut Hingga lawan terpental ke belakang dan menerima beberapa kerusakan Mereka berdua pun terluka dan terpental jauh atas serangan yang dilakukan oleh Boruto Sarada pun dengan cepat memanfaatkan kesempatan tersebut Dan menyerang Hidari dengan menggunakan teknik Tei Jutsu Sarada menendang lawannya tinggi ke udara Setelah itu dia akan mengikuti lawan dan menahannya Agar tidak melarikan diri Kemudian Sarada menarik tali yang masih terpasang di tubuh Hidari Dan mengikatnya bersama Kode Dengan keduanya sudah diikat oleh Sarada Lalu dia memutar tubuhnya ke arah bawah bersama lawannya Putaran teknik ini sangat cepat dan daya serangnya sangat mengerikan Kemudian Sarada akan melepaskan diri sebelum lawan mementur ke tanah dan mencari titik aman Setelah menggunakan teknik ini Sarada pun kembali ke tempat Boruto dan mengatakan Bagaimana serangan kita Boruto? Kupikir harusnya mereka akan terluka Boruto pun menjawabnya Tenang saja Untuk sementara waktu mereka tak akan bisa menyerang Aku sudah mengincar titik cakranya Agar mereka tidak bisa mengeluarkan Jutsunya Jadi jika mereka akan menyerang Mereka hanya akan melawan kita dengan Tei Jutsu saja Setelah mereka berdua jatuh dari serangan Sarada Akhirnya setelah debu pertarungan memudar Kita telah melihat Kode dan Hidari jatuh tidak berdaya Karena titik cakra mereka telah diserang oleh Boruto Mereka pun nampak susah untuk berdiri Hidari pun mengatakan Apa yang terjadi dengan tubuhku? Kenapa terasa berat dan cakraku menjadi tidak stabil? Kode pun menjawabnya Ini adalah perbuatan Usumaki Boruto Dia pasti telah menyerang titik cakra kita Beruntung kita tidak diserang oleh teknik andalannya Yaitu Rasingan Usuhiko Jika kau terkena Maka kau akan kesakitan selamanya Kecuali Boruto yang melepaskan efek tersebut Jadi kau beruntung telah kuselamatkan dari serangannya Ketika aku baru tiba disini Boruto pun mengatakan Apakah kalian sudah selesai membahas Arisan? Sekarang aku akan memanggil sesuatu untuk kalian Boruto pun memanggil Kuchiyose no Katon Dia memanggil api dari gunung Myoboku Yang mengelilingi mereka berdua Api ini seperti saat Kasen Koji melawan Isshiki Arsuzuki Hidari pun mencoba menyerap api itu Tapi dia tidak bisa alias gatot Gagal total Dan Hidari mengatakan Kita harus menerobos api ini Jika tidak kita akan dilahap oleh si Jagomera Kemudian mereka berdua pun maju berlari menerobos api yang dibuat oleh Boruto Dan mereka tampak terkejut Karena ketika mereka berdua keluar dari api itu Mereka sudah ada di dimensi yang berbeda Dan Koda pun sangat terkejut Apa? Arsuzuki? Siapa kau? Kata Koda Arsuzuki itu pun mengatakan Hei Karma Putih gagal Apakah kau tidak ingat padaku? Koda pun tercengang dan mengatakan Apakah kau Arsuzuki Momoshiki? Momoshiki pun menjawab Ya kau benar Kalian sekarang berada dalam domenku Atau tempatku Kalian tak akan bisa keluar dari sini Terima kasih telah menonton!